Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Kodir 212 Sableng Saya ini main di rumahnya Mang Agus Salah satu pegawai, tukang beja lah pegawai Namanya profesi itu apa Mang Agus namanya? Pekerjaannya Biar enak nih Mang Agus Perkenalan aja di nama panjangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agus Supandi Alamat saya di Desa Beringin, Blok 1, Blok Taranglumu Kecamatan Siwaringin, Kabupaten Cirebon Profesi saya sebagai tukang beja Tukang beja Nih, salah satu tukang beja di pasar Gunjang Ini kayaknya nih, katanya sih punya cerita yang menarik Mas Agus ini Paginya Mas Agus aja ya Ini Mas Agus Meja ini dari tahun berapa ya Pak Agus? Meja tuh sebenernya sih Dari saya SMA udah meja Cuman tadinya sih bukan profesi gitu Hanya sekedar iseng-iseng Cuman kalau misalnya pulang sekolah Kita pengen buat beli rokok Pengen jajan Kalau misalnya Dari jam berapa jam 2 lah pulang sekolah Sampai mahrib Kita pulang Sudah dapat buat jajan buat rokok Kita pulang Ya Hebat ya Hebat ya Tapi kan kalau jaman sekarang Itu kayaknya Orang lulus SMA Atau sekolah SMA Meja itu ya Malu kayaknya ya Pak Sudah Kalau jaman sekarang kayaknya ya Karena saya berpikirnya bukan begitu sih Gimana itu Pak? Jadi cara pola pikir saya tuh begini Kalau misalnya kita pengen dadanya kenyang Pengen merokok gak minta dari orang tua Ya kita harus cari sendiri gitu Jadi itu Mas Agus itu jarang minta ya orang tua ya? Ya Alhamdulillah Selepas Selepas sekolah Kita cari gajan sendiri Pas apalagi Kalau misalnya udah keluar sekolah Udah sama sekali gak minta Jadi pengen beli baju Pengen beli apa Pengen beli kesenangan saya gitu Ya cari sendiri Hebat ya Jadi itu tahun berapa itu? Saya lulus SMA tahun 98 Terus Mulai Beca Mulai beca sih belum Cuman iseng-iseng dulu Waktu masih SMA Masih Tahun berapa itu Ya 97 lah Sekitar sekitar Terus Lulus SMA Kita disuruh kerja Di toko Kelontong Sama orang Cina gitu Suruh kerja Kurang lebih selama setahun Setahun udah kelar Kita cari kerjaan apa Yang kira-kira Pas ya Kira-kira gak ngeluarin modal gede Jadi Ah iseng-isengah penyembegannya saudara lagi gitu Iya Meca kita Padahal sih bukan istilahnya Bukan kepengenan saya gitu Cuman Ah saya kan udah gede Udah ngelah sekolah Masa pengen jajan-jajan pengin ini Pengin ini Masih minta sama orang tua Mas Agus ini Meca berarti dari tahun 97 Ya iseng-iseng itu ya Iya Sekolahnya dimana tuh Mas Agus di SMA itu Di SMA Negeri Arjawinangun Negeri 1 Arjawinangun Oh yang di ini Di Kompring ya Oh lulusan tahun 97 ya 98 Kalau ongkos naik pecas Ya gak tentu Iya Cuman ya Segala-galanya masih murah Gitu Cuman kita juga Buat jajan Buat pelanjaya Masih murah Tapi kalau sekarang Kalau sekarang Tetap masih Istilahnya tuh Masih murah juga Ongkos pecah Yang namanya juga Transport Transportasi minimum Gitu Harap yang paling murah Yaitu naik pecah Sekarang kan banyak motor Banyak motor Pergi ke pasar Naik motor Ya Yang punya kendaraan Mas Agus Nah Itu kan bisa Mengurangi penghasilan pecah Mas Agus Ya Pasti Kalau misalnya Orang kan Misalnya Kalau misalnya Udah punya kendaraan Sendiri Otomatis Biasanya naik pecah Kan jadinya Berkurang Jadi Misalnya kita Misalnya dapat 10 Tarikan 10 penumpang Ya karena Langan saya Udah pada punya motor Paling Separuhnya lah Beda Taya Zaman dulu Ya Aku dulu sih Belum banyak Punya motor Jadi Banyakannya Paca Kalau sekarang kan Di pangkalan aja Saya lihat Itu sepi Nah Apalagi di masa-masa Lagi pembangunan Pasar Senangan Mas Agus Ya Mangkal juga Susah Mangkalnya susah Cari penumpang Susah Kadang-kadang Sampai lewat Juga susah Kadang-kadang Sampai Bertengkar Ya Sering cekcok lah Sama Pembeli Sama pedagang Apalagi Kadang sama Sama orang lewat Tempatnya sih Yang terlalu kecil Tempat yang sempit Sudah Piduannya becek Jalannya pada rusak Kan bisa pengaruh juga Ini pengalaman Meca Pernah gak Dapat penumpang Yang rewel Yang asihnya Wah aduh Adanya segini Itu pernah gak Alamin Kalau misalnya Adanya segini Kalau misalnya Ya pernah juga Ngalamin Cuman Kita lihat-lihat Dulu Gitu Kalau misalnya Dari sebelum naik Udah ngomong duluan Kita sih gak masalah Yang penting Jangan sampe Ayo bang Naik peca Terus kemana Kesitu Udah nyampe tujuan Masihnya asal-asalan Kan kesel Kalau misalnya Sebelum naik Udah ngomong Pak Ayo naik peca Kita tapi ada Dari segini Ayo tarik lah Itu Amal gitu Jadi pernah ya Pernah Pernah Itu waktu Kapan Itu lagi Ya Dari dulu Sampai sekarang Juga ada aja Cuman ya Nyarang gitu Jarang ketemu Sama orang Gituan Sudah ngasihnya Nggak sesuai Itu pernah Sampai Ngomor Mas Tambahin Itu Apalah Kalau Misalnya Ketemu Sama orang Yang Gituan Kita juga Ngomong Cuman Secara Halus Paling Misalnya Angkosnya Kurang Ya Bu Tolong Tambahin Nah Itu Juga Kalau Orang Kesadaran Ngasih Tambahan Lagi Kalau Dasar Misalnya Orangnya Late Ya Yaudah Mau bilang Apa Mau marah Marah Sama siapa Orang Marah Kali Sudah Rezaktinya Segitu Zaman Sekarang Banyak Transportasi Ada Motor Ada Mobil Kan Tukang Beca Jadinya Mengurangi Omsetnya Ya Jelas Ya Itu Gimana Menurut Pasal Sini Tapi Kalau Misalnya Banyak Kendaraan Banyak Angkos Tidak Masalah Karena Kita Kan Juga Punya Pelanggan Istilahnya Pelanggan Tetap Pelanggan Saya Sehari Hari Jadi Cuman Masa Aja Kalau Misalnya Kita Lagi Sepi Tapi Tukang Beca Ada Yang Sepi Pedagang Juga Sepi Situasi Pasar Juga Sepi Pelanggan Tetap Itu Mas Agus Sering Masang Tenda Tenda Buat Orang Jualan Pasang Itu Juga Salah Satu Dapat Penghasilan Juga Jadi Terjasi Disuruh Apa Dari Kata Pedagang Ayo Soalnya Kita Mangkal Di Pasar Jadi Kalau Misalnya Kita Mangkal Di Pasar Gimana Caranya Selah Selah Dapat Duit Jadi Misalnya Kalau Ada Tetangga Misalnya Jualan Terus Pasang Layar Hayu Misalnya Ada Yang Nyuruh Gus Tolong Bantuin Tutup Layar Bantuin Tutup Bagangan Hayu Yang Pendingan Kita Tujuan Dari Rumah Kan Kepasar Cari Duit Kalau Kita Nggak Nurut Nggak Gini Gini Cari Penumpang Ya Nanti Mengurangi Pendapatan Duga Ya Sabus Sering Bantu Di Lapak Madura Ya Itu Salah Satu Tetap Sayang Dari Tahun Berapa Itu Kalau Dibantu Bantu Di Toko Madura Belum Lama Ya Udah Lumayan Juga Sudah Sekitar Lima Tahun Itu Dasarin Kalau Dasarin Enggak Soalnya Dia Berangkat Malam Jam 2 Udah Ke Pasar Kalau Kita Berangkat Siang Paling Kita Bantu Nutup Kalau Misalnya Dia Butuh Apa Suruh Beli Beli Saya Yang Disuruh Itu Sering Mas Agus Itu Meresin Lapak Madura Orang Set Hari Namanya Tetap Jadi Biarpun Misalnya Kita Enggak Berangkat Mojek Beca Tetap Dipanggil Kalau Dia Waktunya Pulang Ditelepon Naik Motor Kadang Kadang Kondisi Saya Sedang Kurang Enak Badan Juga Ya Karena Ditelepon Suruh Bantuin Nutup Ya Saya Berangkat Juga Enggak Enak Ya Pernah Saya Lewat Lewat Itu Ada Peboran Jualan Bagangan Yang Masih Lebih Habis Kejual Saya Lewat Situ Ada Agar Ada Apa Ya Tidir Kagau Hira Ya Asalnya Mayan Ya Lumayan Lah Saya Ya Orangnya Asik Juga Kadang Ada Ya Lebih An Ngasihin Orang Orangnya Ya Walaupun Bukan punya Sendiri Tapi Ijin Dulu Sama Orang Yang Punyanya Tapi Bagus Nih Kelukesannya Tukang Beca Itu Gimana Kalau Kelukesan Ya Tetap Ada Soalnya Apa Istilahnya Kelukesannya Kita Punya Ijasa Tapi Kenapa Kerjaannya Profesinya Jadi Tukang Beca Jadi Kalau Tukang Beca Dianggap Di mata Masyarakat Istilahnya Pekerja Kesar Yang Paling Rendah Gitu Ya Kebanyakan Itu Si Tidak Semua Orang Cuman Kan Banyak Yang Beranggapan Begitu Pekerja Istilahnya Rendahan Cuman Saya Berpikir Nggak Begitu Yang Penting Kita Bisa Dapat 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 Pendapat Pendapatan Secara Halal Terus Ngasihnya Juga Ikhlas Ya Kan Enak Dimakan Gitu Biar Berkah Ada Juga Profesi Lebih 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 Orang Yang Gura Gura Cacat Kemis Kemis Dipasak Supanya Mas Gitu Menurut Saya Yang Lebih Rendai Gitu Dan Kita Minta Buat Dimakan Penipuan Ada Yang Bura Bura Cacat Apa Dua Tapi Mau Gimana Ya Akhirnya Ngasih Juga Kasihan Cuman Kalau Begitu Menurut Saya Pribadi Kayaknya Rezekinya Kalau Dimakan Kurang Mereka Soalnya Membohong Semua Orang Kalau Misalnya Saya Ya Bukan Kata Orang Lain Kata Saya Juga Nih Kalau Misalnya Tugang Bersa Kita Misalnya Ngasih Segitu Ya Kan Istilahnya Bisa Berkalah Rutingnya Soalnya Sama-sama Ikhlas Sebelum Pasar Jumjang Dibongkar Masih Masih Pedagang Masih Di Dalam Ya Kita Bukannya Ngomong Sombong Kita Cari Duit 100 Masih Gampang Itu 100 Istilahnya Lebihan Belanja Beli Ini Kita Bawa Pulang 100 Masih Gampang Tapi Setelah Pasar Benjong Dibongkar Terus Sekarang Katanya Lagi Dibangun Pendapatan Minim Drastis Turun Drastis Itu Itu Kenapa Masih Ya Karena Satu Pelanggan Saya Kan Yang Dulunya Pelanggan Saya Tempat Tempat Dagang Njauh Jadi Kalau Misalnya Saya Mau Bantu Bantu Buka Dagangan Terlalu Jauh Terus Pedagangnya Juga Istilahnya Pelanggan Saya Tuh Ada Pendapatannya Juga Sama Berkurang Jadi Istilahnya Boroboro Mau Ngasih Upah Ke Saya Buat Makan Dia Sendiri Juga Pendapatannya Berkurang Drastis Saya Salah Satu Penjual Disitu Mas Abie Kenal Saya Saya Juga Satu Penjual Disitu Pas Ada Pembangunan Itu Menurun Gara Gara Itu Jalannya Sempit Tempatnya Kurang Layak Becak Mas Abie Udah Becak Jalannya Rusak Tempatnya Darurat Gitu Tapi Itu Pernah Gak Beca Itu Pulang Gak Dapat Apa-apa Alhamdulillah Belum Karena Apa Kita Kalau Mau Berangkat Beca Cari Duit Kita Berdoa Dulu Niat Saya Berangkat Usaha Cari Duit Buat Ngasih Makan Keluarga Nah Itu Kan Hasilnya Kurang Atau Lebihnya Kan Kita Kan Gak Tahu Tapi Kita Usaha Gitu Jantikan Allah Kan Ngasih Rezeki Buat Ngasih Makan Anak Saya Istri Saya Itu Jadi Kalau Misalnya Berangkat Tarik rumah Terus Pulang Pulang Sore Nggak Dapat Duit Alhamdulillah Belum Pernah Jadi Sebelum Nikah Itu Sudah Becer Sudah 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 Dapat Istri Istri Ini Itu Sekarang Tuh Ya Sebelum Pacaran Sebelum Penang Sudah Beca Soalnya Pernah Jalan Naik Beca Soalnya Gini Kita Istilahnya Profesi Saya Tukang Beca Terus Masa Mau Kucing Kucingan Mau Empet Empet Gitu Ya Kerjaannya Apa Ya Kita Kan Terang Terangan Ngomong Sama Calon Istri Gitu Mau Jadi Istri Saya Tapi Profesi Saya Tukang Beca Alhamdulillah Istri Saya Mau Bahkan Sesudah Jadian Sebelum Menikah Juga Saya Kalau Misalnya Pulang Untuk Rumah Pasar Saya Dulu Sampai Apel Bawa Beca Terang Tuhannya Gimana Ya Justru Gitu Saya Apel Bawa Beca Biar Tahu Gimana Istilahnya Pendapat Calon Istri Saya Geng Sing Hingga Misalnya Istri Saya Ngerasa Gengsi Yaudah Saya Mundur Terus Setelahnya Nyoba Calon Mertua Mak Gimana Mak Punya Salon Mantu Tukang Beca Mama Lungga Terus Calon Mertua Saya Ngomong Malu Malu Sih Buat Apa Yang Mending Situ Bisa Ngeri Makan Anak Istri Anak Istrinya Yang Halal Buat Apa Saya Malu Mas Waktu Itu Saya Istilahnya Senang Terasaan Karena Sekaligus Calon Mertua Tidak Malu Calon Istri Tidak Malu Tidak 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 Senang Sudah Tidak Kebayang Malah Saya Kalau Ngapel Pakai Beca Ini Nerima Apa Adanya Penghasilan Sehari-hari Apa Alhamdulillah Nerima Bisa Nekolah Anak Sampai Lulus Alhamdulillah Udah Lulus Dari Angkos Beca Itu Ya Bahkan Itu Juga Dari Profesi Saya Sebagai Tugang Beca Alhamdulillah Bisa Ngumpulin Buat Biaya Nikah Terus Bisa Buat Periksa Kehamilan Istri Saya Buat Selamatan Nuju Bulan Sampai Biaya Buat Melahirkan Alhamdulillah Dari Profesi Saya Sebagai Tugang Beca Alhamdulillah Enggak Pernah Minta Sama Orang Tua Sama Mertua Apalagi Pinjem Enggak Mau Saya Biarpun Saya Istilahnya Tugang Beca Saya Tengah Mandiri Lah Ini Lahirannya Di Seser Seser Murni Tapi Kalau Misalnya Istri Saya Sudah Punya Dua Anak Alhamdulillah Normal Semua Kalau Disaser Biasanya Kondisinya Danurat Tapi Kalau Misalnya Bisa Normal Mendingan Normal Satu Istri Sembuh Kedua Pengiritan Biaya Kalau Normal Nambah Apas I Nambah Nambah Bantu Cari Tambahan Kerja Kalau Sekarang Kalau Sekarang Alhamdulillah Ada Kerjaan Sampingan Misalnya Buka Landry Kecil-kecilan Buat Nambah Penghasilan ngomong-ngomong aja sampai gede londrinya alhamdulillah kodok amin namanya laundry beca Agusta cuman saya biarpun istri saya buka londri juga enggak mau kasih pasang papa nama jadi saya tahu-tahunya orang aja ya biar enggak terlalu capek istrinya terlalu capek terus enggak kuat bayar pajaknya kalau pasang papa nama kan harus ada bayar pajak juga dan jalan-jalan balik-balik biar ngobrolnya nampak lihat nah saya minum dulu pemirsa itu gimana biar dapat percayaan orang yang penting modalnya kalau biar orang percaya tuh kita satu itu kejujuran yang harus dipegang untuk kalau kitanya jujur gitu ya Alhamdulillah nanti juga dipercaya sama orang lain tuh kalau kitanya suka enggak jujur biarpun kecil hal-hal kecil kalau nggak jujur ya nantinya jadinya tambah besar nanti nggak dipercaya sama orangnya penghasilan juga ngalamin kecelakaan di jalan dunai pecah itu kalau kecelakaan istilahnya besar sih belum pernah Alhamdulillah cuman kalau kos rempet motor udah satu kali bukannya kos rempet jadi tabrak sama motor gitu gimana di depan pahala pucat atau pusat pahala di bawah ini ya hatinya kalau merenang padahal kita tuh udah rodanya kan udah turun ke jalan raya turun satu cuman waktunya menjelang mahrib jadikan kemungkinan jalan 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 akan mengikah melaman gitu ya terus yang naik motornya bapak-bapak yang muda usianya dua dua gitu kurang kontrol ya udah naik motornya ngebut pakai kacamata hitam helmnya kasanya hitam ditutup dia naik motornya ngebut sampai ditabrak dari belakang sampai Beda saya tuh ngebang ini udah berdua ngebut berasa mata hitam ngelomnya itu pas di beca tuh dibawah kolong di kolong kandang ayam tuh ada anak saya dua ngikut kalau kita berak dari motor dari belakang motornya mental gitu ya terus penumpangnya yang naik motor mental ke tengah jalan raya jadi kita tuh panik bukan mikirin anak-anak yang di kolong gitu anak di kolong sih manis anak saya tuh cuman saya paniknya mikirin orang yang nabrak saya ya kan rumahnya tuh mentah di tengah jalan raya takutnya ada mobilnya sama mobil dari belakang terus saya yang disalahin sama polisi soalnya apa bisa jadi karena penyebab kecelakaan karena tukang beca padahal kan saya kan enggak posisi saya udah minggir cuman bapak tua yang bawa motor kayak anak muda gitu ubal-ubalan jadi beca saya pas terbalik hitung limpa saya enggak mikir anak saya saya lari ke tengah jalan langsung ngangkut ibu yang itu saya anak anda itu udah aman ya Iya menurut saya gitu padahal di depan tuh depan beca saya motornya masih muter gitu giginya masih masuk kecepatan tinggi pas robo jadi masih muter gitu diganti nggak dikerusakan besanya ya Alhamdulillah diganti cuman saya minta gantinya sesuai kerusakan aja lah nggak nguluk-nguluk gitu waktu itu dikasih 200 cuman bukan sama korban yang nabraknya sama keponakannya itu masih kenal sama sabus hidup bukan pas waktu itu ada orang di belakang saya yang naik motor bantuin saya saya enggak bawa HP jadi saya pinjem sama akhirnya yang ikut bantuin saya ya Mas tolong dong minta SMS terus langsung ada saya nyepon Pak Kadus kebetulan Pak Kadusnya tetangga depan saya waktu masih tinggal di stasiun Pak Kadus tolonglah saya kena kecelakaan di depan Pak Hala segera kesini Alhamdulillah Pak Kadusnya cepat tanggap gitu langsung bawa paman derpolisi sama Pak Kadus langsung datang gitu langsung ditolong diurus-urus padahal kasihan juga yang nabrak diurus-urus padahal di rumah sakit nggak mau nggak mau pastiannya manggap ininya bedara semua giginya pada ombang tergusur di jalan aspal sih banyak nih yang kecelakaan nih kecelakaan itu itu mintanya lebih merah buat urus inilah alasannya saya cuman mintanya 200 terus sama saudaranya dikasih ya 200 Pak bukan apa-apa buat ganti pelet ya kita 90-an beli kawat gini beli ini beli ini udah saya tuh itu enggak ada lebih hanya itu pas Pak Tuhan keurut buat apa enggak saya nggak minta buat murut gitu soalnya ya Alhamdulillah kondisi saya enggak papa mungkin ada yang mau disetakan lagi mas Agus kalau misalnya ya kalau cerita yang kejadian yang paling kurang senangnya ada gitu yang senangnya ada yang kurang senangnya gimana kalau misalnya kurang senang pernah kita tuh apa ya misalnya kurang senang tuh waktu kita ngotel beca sampai di depan Indomaret kotrok kebonturi kita lagi santai-santai mengayuh beca tiba-tiba dari belakang tuh ada orang naik motor kenceng iya nabrak beca saya gitu tapi nabrak beca saya juga dianya tuh mental sendiri motornya jauh gitu mentalnya terus orangnya juga mental juga sampai orang yang nabrak saya tuh nggak bisa bangun cuman alhamdulillah beca saya nggak papa saya juga nggak papa gitu cuman dagangannya Alhamdulillah nggak pada tumpah Oh itu bawa tegangan orang ya Iya pas mau nganterin dagangan dan langgan saya kayak ada kodamnya biasanya jadi Alhamdulillah mas kalau dihidupannya yang namanya tukang desa akan hidupnya akan di jalan gitu pernah sampai ditabrak dari belakang lagi pas kebetulannya nabrak tetangga saya gitu ya pas cuacanya lagi udah gelap bulitan mau hujan beda gitu kita mau pulang kalau kebola ke stasiun kalau masih ke sini ya ditabrak sampai sekencang-kencangnya untungnya sampai beca itu terbalik banget pas di depannya tuh ada anak saya sama istri saya yang naik beca tuh kayak terus pas sampai becanya terbalik Alhamdulillah istri saya nggak papa cuman dianya untung pas habis nabrak kalau saya jatuhnya ke kiri itu untungnya kepala nggak mentur trotoar kalau kepalanya mentur trotoar ya saya juga yang kena salah soalnya apa kalau mentur trotoar naik motornya kenceng kepala bisa pecah nah itu kalau senang masa senangnya tukang becah itu gimana senangnya ya kalau misalnya tarikannya banyak rame gitu kitanya akan dapat duitnya lebih gitu terus kadang-kadang istilahnya kalau kita habis terus bawa penumpang biasanya tuh bawa langgan terus mampir dulu ke sini ke sini terus udah ngasih duitnya ditambahin dia misalnya beli bakso yang ngasih saya juga ngasih bakso udah dikasih bakso dikasih es gitu terus ngasih uangnya lebih akan kita kan istilahnya Alhamdulillah gitu tapi kita tambahan ini uang-uang beca ini simpen cinyonya tadi mas harus nih kalau orang-orang lain makan sehari-hari misalnya kita duit sih kalau misalnya pendapatan dari beca kitab soalnya kan berangkatnya siang pulangnya sore tadi kalau misalnya kita pulang-pulang ya setor buat kasih penyonya gitu cuman paling kita ngambil beberapa lah buat beli rokok sama datanya anak kalau kadang-kadang kan anak kan suka minta gitu Pak minta duit lah buat tajam tadi kita kan udah siapin gitu jadi nggak dikasihin semua cuman saya juga ngayang ngambil lah seberapa lah membuat beli rokok gitu ini di masa pandemi ini menguranginya ya sangat drastis terkurangnya udah pembangunan pandemi ya makanya dulu waktu masih istilahnya sebelum pandemi sebelum pasar dunjang dibongkar gitu kita cari duit seratus istilahnya ya kasarnya orang sombong ngomong tuh masih gampang gitu kecil iwil iwil lah cuman sesudahnya pandemi sesudah pasar dibongkar dibongkar menurun drastis kadang-kadang saya duit lima puluh aja juga udah susah mungkin ada yang mau diseritakan aja kalau misalnya cerita-cerita itu ya kadang ada yang lucu gitu ya orang namanya kita pegang beca kan di pasar di pangkalan temennya kan banyak kadang-kadang kalau misalnya ada temen saya yang lagi tidur di beca tidurnya sampai manggap kan kita kan orangnya kesuka iseng suka jahil gitu ya kalau tidurnya lagi manggap kita selapin sedotan dibunuhnya biar bergaya saya lagi ngerokok kadang kalau ada temen yang lagi ngantuk kakinya ke atas saya ikut pakai tali rapi ya ya orang saya juga istilahnya tergolong orang jahil cuman daripada istilahnya kita diem kayak orang gak akur gitu kita akan cara hiburan gimana caranya lah gitu hiburan murah ya iya hiburan gratis bagusnya temen nggak marah ya enggak orang udah ngerti sih sama watak saya sama sifat saya gitu saya orangnya jahil gitu ada yang jangan lagi mas Agus itu cuman saya kadang-kadang paling misalnya saya bandingkan tuh ya misalnya kalau misalnya kita bawa penumpang bawa konsumen bawa langgan gitu ya menurut saya pribadi itu kadang-kadang saya berpikirnya gini kalau kita bawa orang kaya sama bawa orang sederhana kayak kita-kita gitu kayaknya kalau dipikir kemendingan bawa orang yang sederhana gitu kenapa sih soalnya kalau misalnya kita disuruh nganterin barang jarak jauh gitu ya kalau misalnya kita bawa orang yang sederhana gitu orangnya nggak ikut kita cuman nganterin barang langganya aja misalnya sebelum naik becah kan transaksi dulu ongkosnya berapa dari sini ke tujuan gitu misalnya ongkosnya sekian gitu terus kalau sama orang sederhana biasanya ngerti ngerti istilahnya situasi hujan atau panas atau yang lain ya kalau misalnya sesuai ongkosnya dari rangkalan saya ke tempat tujuan Rp20.000 perjanjiannya pas nyampe di tujuan kadang-kadang dikasih 30 kadang dikasih 35 lumayan iya ada tambahan gitu nah kalau orang kaya itu gimana terus ini kalau misalnya kalau sama orang yang sederhana saya kita-kitaan kadang kita belum nyampe juga minum udah disiapin kadang 9 kue kadang ngerokok itu tuh tapi kalau misalnya bawah yang istilahnya orang yang wah gitu orang kaya kadang-kadang gini keselnya tuh udah capek-capek Bang terus itu aja dulu kadang-kadang boro-boro mau ngucapin terima kasih gitu cuman Bang taruh aja disitu terus dianya pergi gitu ya biarpun emang kita kan udah dikaji udah dibayar ya ongkosnya cuman ya kan apa salahnya bahasa bahasi makasih dan gimana gitu mengerasa masyawi juga ya iya saya sih nggak mengharapkan misalnya dikasih minum nggak dikasih makan enggak enggak cuman istilahnya tuh ya bahasa bahasin lah biar enak gitu mungkin cukup sampai di sini di channel saya channel Kodil 212 Sableng jangan lupa subscribe comment like juga lonceng aja kalian subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh